Sampai jumpa di video selanjutnya Perk AR weight Namanya kan wihwick camiko Wihwick Kalo R, katanya Masa cowok ini pake Ngegneng, ngegneng, ngegn, ngegn Gitu bikin berisik Eh itu kan pake kenapot bobok itu Aduh wandar Masih SMP, cowok lu juga masih kelas 6 SD, tapi kan badannya seimbang Be, daripada yang tua Ya dulu anak SD udah pake motor-motor, jangan di jalan raya, berisikin di gangkang Soalnya kalo pacaran sama pembalap profesional, masih jauh banget Be Sama ini nih, isi markes ini kan raaah, sama kayak gini juga sih Markes nih markes, dari SD juga balapan Oh kok trek-trek anak-treknya dulu? Ya tapi ada sekolahnya, lu jangan kaya gini, karena apa namanya semua itu harus ada prosesnya Karena proses tidak pernah menghiat latiasi Ini satu-satu hal yang ayah banggain dari babeng, satu doang ya Satu doang ya Ini sih ini ada pengobatnya Markes baby test lah pokoknya Karena gana, karena jago juga Jago juga Ya kemungkinan sih jualinnya lagi sih Ya pokoknya sih dari 14 seri yang udah dilewatin sih, dia agak kurang mulu sih Dapernyaternya juara Terus satu nge-naik podium, jatuh cuma sekali Kalo orang gak jatuh kalo lu kan itu berkali-kali jatuh sekali doang Di Amerika, di Austin Wah, itu gila Bosa dong, juara lagi Ya abis gimana yang saat ini paling yang terbaik dan Dapet poin mulu dibandingin yang lain Yang lain kan masih stabil Bahkan si Rossi juga kan Itu si siapa? Gua lupa Si Mas Eki tuh gak amai Moto2 ya Oh engga, kalo gak bersaing sama dia Engga dia MotoGP Mas Eki ada track track juga deh Dulu track track Tidak Tidak Tapi kan gak Tapi kan gak serendah pacar lo Eh serendah Terus emang ini dia Rivalnya gak ada yang sejago di ini Sampai dia juara-juara lo itu Soalnya jaraknya dia jauh kalo sama yang runner up sekarang itu Dovi jaraknya 98 poin Jadi agak-agak susah sih Kecil lagi Kalo jaraknya dia tuh setiap balapan 2 poin-2 poin Kayak gitu kemungkinan Emang? Emang berapa seri lagi sih emak? Sisa 4 lagi sih Hah? Sisa 4 seri lagi Berarti besok bisa juara dong? Ya bisa di Thailand nanti 2 minggu lagi Kayaknya sih bisa lah Wah kita ke Thailand deh Engga-engga Baca aja beritanya di Bola Sport Ma buka contekan dulu ya Pokoknya nanti di Thailand itu Kalo dia finish pertama Dia bisa dapet 25 poin nih Nah kalo dapet 25 poin Dia totalnya bisa dapet 425 poin Nah jaraknya tuh gak kerja Kecuali kalo Dovi nya berjuara Masih ada Dovi juara terus Marques kedua? Marques kedua tetap bisa sih Bisa juara Pokoknya yang penting jarak Dovi sama Marques paling gak 2 poin baru bisa Nah itu si Rosy gak bisa ngejar lagi Apakah Rosy jauh? Gimana kan kalo juara 2-5 Iya maksudnya kalo misalnya jaraknya 2 balapan itu Mereka kalah Pokoknya selisih Selisihnya kan paling gak harus 2 poin Tapi kan ini jaraknya jauh banget Jadi ya udah pasti dia bakal menunci Kalo misalnya Dovi 2 rapun gitu Motornya berapa sih? Kecis pintu Oh.. gue gak lo tau Motor pintunya Tuh benerin Iya Iya juga Nih jaman sekarang Memang lo mendingan kalo mau jadi atlet Jadi profesional dari sekarang Cuma lo tuh suruh masukin aja Sekolah trek-trekan Tapi maaf Dan kayak lo gitu Lo doyan main e-sport Iya Dari pernah ngabisin kuat Tapi lo jadi atlet Iya juga sih Ntar bilangin aja kali ya Apa ya? Pacar Marbara Iya Lo kasih tau pacar lo Jangan trek-trekan Jangan main harukan Iya 2 poin deh Harus lebih umpul dari Dovi Udah pasti kenal 2 poin Oh jadi pokoknya kalo Asal dia putus risih 2 poin Baru langsung juara ya? Jadi kalo juara Kalo dia runner up Itu masih bisa Kemungkinan masih nahan satu seri lagi Iya Tapi ya tetep aja sih Kan kalo Tapi berarti kalo sana dia juara Thailand Dia juaranya bisa lebih cepet Karena di 2 musim sebelumnya kan Dia biasanya buncinya di Jepang sekalian Di markasnya Honda Kalo sekarang Misal di Thailand Dan baru kan Pertama kali digelar Jadi tuan rumah Ya dia bisa di paling cepet lah Kok paling cepet lah Pertama dulu Engga maksudnya Kalo misalnya Dia bisa ngunci di Thailand Berarti dia ngunci Gelar juara dunia Lebih cepet Lebih cepet Itu kalo Pertama kali Ini rekod tercepat gak Mesti sempat seri gitu ya? Kayaknya Iya sih tercepat Karena biasanya terakhir tuh Paling ke Jepang Atau enggak Sepang yang minimal ya Sepang ya Yang abis ini kan Biasanya 3 seri terakhir Ya di Australia Berarti gue mesin terakhir Kalo di Australia Berapa sih sih Pake sih Ya gak jauh dari mana Berarti Ternyata nomor Pokoknya nomor motornya 93 ya Itulah klien tahun 93 berarti Beratnya itu Berat-barat Eh Berat-barat Atau emang Motornya sih Motornya emang enggak Masalah motor sih Jadi karena Dari dulu kan yang Minta ke mekanik Supaya Diubah lah settingannya Sesuai keinginannya Dia Tapi gak Gak dikasih-kasih nih Nah baru ada revolusi motor Tahun depan Jadi yaudahlah Tahun sekarang Motornya Honda Enggak 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 Waktu pacaran Mbak B Wah Misalnya naik bajai Mbak B Pasaken itu juga Trapot bobot juga Padahal Trapot jadi terbang aja Enggak Enggak Tapi kalo ini nih Kalo misalnya nih Kalo misalnya Dia kan Dari 5 balapan Nah tapi kalo misalnya Dia menang nih Dapet 25 poin Berarti dia dapet Kalo dengan jadi Juara dunia Dengan poin tertinggi Sebajang sejarah Karena Yang sebelumnya Yang paling tinggi tuh Jorge Lorenzo 383 poin Waktu 2010 Hmm Keduanya Rossi 367 poin Itu tapi 2007 sih Terus yang ketiganya Casey Stone 367 poin Juga sama Itu belum lain Terus Markis juga Waktu pas Dapet Gelar Juara Dunia Yang kedua 2014 Dia juga dapet poinnya Cuman 362 Jadi tertinggi lah Kalo misalnya Persaingannya Jauh-jauh banget Iya Dia yang paling stabil sih Kalo yang lain kan Ada jatuh-jatuh Gampuan Kalo dia Belajar dari pengalaman Terus dia juga Tinter lah Kalo misalnya Lagi balap Dia ngikutin pembalap yang paling jauh Jadi dia gak tau selesai Gitu ya Berarti kaya Liga Jerman aja Dia udah bayar Bayar aja Bayar Bayar Juventus Iya iya itu Itu juga Dimonopoli satu Orang lu Iya udah Ini mah lu gak usah Ngalihin topik Mak Jadi sekarang cari tiket ketayangannya gimana Cari tiket ketayangannya Ini pacarnya dikasih tau dulu Iya maksudnya Ini biayain deh Masuk sekolah Maksudnya dengan dia Nonton MotoGP Jadi teralihkan Udah jadi lupain pacarnya Tinggalin Ayo maaa Lupa Mak lu urusin dulu Udah Udah cari tiket yang murah aja Ntar kita bubuk aja Udah Lupa-lupa Eh Mak lu Nasihatin dulu Anakku Terus Alam bumi Sehey Nonton dulu Mbak Weh mau nyoba moto Waaaaa Tengok Nonton dulu Tengok Coba Cari tiket dulu Tengok Tengok